HOTMAN PARIS SHOW Yang Pak Kiai boleh langsung menjawab nanti ya Silahkan Ya saya akan baca Baca dan dengar para Kiai Hak perwalian itu ke bapaknya laki-laki Oke Itu sudah saya baca banyak Bagaimana Pak Kiai? Gimana Pak Kiai? Yang tadi kita ingin menjelaskan Kalau pengasuhan memang dari jalur ibu Karena dia butuh kasih sayang Tapi perwalian jalur bapak Gak bisa ibu menjadi wali dari anak Dalam kasus ini menurut bapak Hak asuh atas anak Mengikuti jalur ibunya Panessa begitu Ya Normalnya begitu Normalnya? Normalnya Ketika memang dia nanti Siapa yang biasa dekat Lalu yang penting perempuan Ini memang didahulukan perempuan Didahulukan? Bisa hakim Bisa hakim Misalnya tanpa mendahului hakim Itu bisa menetapkan Perempuan yang biasa menghasil Yang nyaman Tapi bisa juga Mana yang lebih menyayangi selama ini Menyayangi dan lebih Dilihat oleh hakim Nanti yang lebih masalah Untuk perkembangan anak Nanti pertumbuhannya Oke Jadi dalam kasus ini Karena yang menyayangi selama ini adalah Dari perempuan dari keluarganya Bibi Bisa juga didahulukan Begitu kan? Bisa didahulukan Oke Itu dari segi pengasuhan Ya Sekarang dari segi perwalian Dari jalur Bapak Bapaknya Bapak Dalam hal ini Pak Faisal Ya kalau Bapaknya Bibi Pak Faisal Ya Pak Faisal Oh begitu Itu hukum Islam begitu? Itu hukum Islam begitu Lebih diprioritaskan begitu? Ya Didahulukan Di pertama kali Didahulukan Ya Oke Jadi berarti saya gak salah Saya memperjuangkan hak perwalian deh Hak perwalian tidak salah Untuk diperjuangkan Memang hak saya? Ya Tapi andaikan haton Nah itu bisa saja Andaikan ibunya Vanessa masih ada Ya ibunya Vanessa Ya Gitu Atau saudaranya Vanessa Itu menurut Vanessa Hanafi Yang saya pegangin seperti itu Oke Jadi dibedakan Hak pengasuhan Dan hak perwalian Dari Dalam hukum Islam Dua hal yang berbeda ya Bang? Dua hal yang berbeda Jadi Bapak Faisal sekarang merasa lega Berarti dia merasa benar Dia memperjuangkan haknya Hak perwalian Karena memang Menurut Pak Kiai tadi Memang Dia berhak Dari segi hukum Islam Untuk perwalian Pak Kiai ada pertanyaan saya Apa Bang Hotman? Dari segi hukum waris Islam Dalam kasus Almarhum Bibi Dan Panesa Pembagian hartanya bagaimana Pak? Ada misalnya Harta Yang dibawa masing-masing Sebelum nikah Ya Dan harta yang Dibeli sesudah nikah Dalam keadaan Hanya ada satu anak Yaitu si Gala Dan ada orang tua Yang Ditinggal hidup Pembagian harta waris Ini seuruh hukum Islam Bagaimana? Ya Kita nyebut nama dalam Islam itu At-tirkah At-tirkah Itu harta peninggalan Orang yang sudah meninggal Ya Gimana itu? Nah Karena ini meninggal sekaligus Ya Maka yang milik laki Yaitu yang akan Dibagi waris Kepada keluarga laki Sini Kita sebut almarhum Bibi ya Meninggal Dia punya apa Sebelum menikah Maka harta ini Dibagi kepada Anaknya si Gala Dan diberikan kepada Ibu dan bapaknya Karena ibu bapaknya Ini ada Gala Maka dia dapat Seper enam Seandainya tidak ada Gala Ini dapat Seper Sepertiga Kalau ada misalnya Adiknya Bibi Abangnya Bibi Dapat nggak? Kalau ada Anak laki-laki Dia nggak dapat Karena semua diserap oleh Anak laki-laki Jadi yang dapat Hanya Gala Gala dan Kakek sama neneknya Jadi Pak Paisal Dan Nyonya Paisal Iya Jadi hanya tiga orang Yang dapat Hanya tiga orang itu Karena pahamannya Udah nggak bisa Bisa terhalang oleh anaknya Ini hanya ahli waris Tapi karena dia ada Anak-anak laki itu Mendominasi Dia asoba namanya Sisa Sisa dari kakek Dan neneknya Tapi semuanya Masuk ke Anak laki-laki Ke Gala Jadi kesimpulannya Dalam kasus Bibi Harta bawaan Dari Bibi Yang dapat warisan Adalah si Gala Pak Paisal Dan Nyonya Paisal Iya Oke Sedangkan Vanessa Sama Kasusnya Yaitu Si Gala Dan Dodi Dan Kalau bukan Bukan dari Kandungnya Nggak dapat ya Bang Maksudnya Nyonya Dodi Yang Ibu Sampung Nggak dapat Nggak dapat Jadi hanya Jadi perwarisan Diambil Diambil Gala Oke Itu harta bawaan Harta bawaan Oke Harta yang gonugini Selama perkawinan Gimana pembagiannya Nah sebenarnya kan Kalau kita perkawinan Menjadi satu dia Bang Nah itu yang dapat gimana Ya Ini apakah nanti Kebijakan hakim Dipilah mana yang Harta laki-laki Mana yang harta perempuan Dan pertama Siapa yang berhak pendapat Pertama gini Dipastikan dulu Hartanya ini Anggap sudah pasti Pasti berdua Anggap misalnya 200-100-100 Ya dibagi Ya 100-100 Tinggal dibagi tadi Sepernam kepada Bapak dan ibunya Omanya dari Beliau ini Omanya Misalnya ke segala Oh sama lagi Seperti tadi lagi Sama sama dengan tadi Jadi tetap harta itu Orang yang meninggal Itu yang memberi waris Kalau bukan miliknya Ini nggak bisa diwarisin Jadi kalau belum jelas Posisi harta Mana hartanya Orang yang meninggal Ini nggak bisa dibagi Ada pertanyaan lagi Ya Kalau asuransi Atau sesudah ini aja Boleh Sesudah ini aja Biar panjang Oke Om Faisal boleh kasih tau dulu Pertanyaannya Supaya pemirsa penasaran Habis itu pakai Apa Om Faisal Asuransi sebelum dia menikah Apakah anak punya hak Di situ atau bagaimana Asuransi pada saat Sebelum menikah Jadi bibi ya Membuat asuransi Ofanes Ofanes Membuat asuransi Asuransi sebelum dia menikah Sebelum menikah dengan Bini Apakah anaknya punya hak Atau orang tuanya saja yang punya hak Atau orang tuanya punya hak Pak Yai tahan dulu ya Dengan jawabannya Sesaat lagi pemirsa Apakah jawabannya Tetap di Hotman Paris Show Jangan kemana-mana Tetap di Hotman Paris Show Terima kasih telah menikah